mobil jenazah sudah masuk ke dalam rumah sebelumnya rekan kami Febrian Ahmad juga sempat menguancarai anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu Masinton memberikan perhatian yang luar biasa begitu juga dengan fraksi PDIP lainnya perhatian yang luar biasa kepada almarhum selama dirawat secara intensif di rumah sakit dan sama seperti yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tadi bahwa sosok almarhum Cahaya Kumolo adalah sosok yang humble politisi senior yang selalu mengayomi juniornya membimbing juniornya dan juga selain itu Cahaya Kumolo juga akrab dengan rekan-rekan media dan berdasarkan informasi tadi dari teman-teman reporter yang memang sering meliput kegiatan di DPR maupun di istana sosok Cahaya Kumolo ini memang tidak sulit untuk diminta waktunya menjalani sesi wawancara dan ini adalah detik-detik penurunan peti jenazah yang akan langsung dibawa masuk ke dalam rumah untuk disemayamkan sebagai informasi pemirsa salah satu politisi PDIP lainnya yaitu Eriko Sotarduga tadi yang sempat diwawancarai oleh rekan Valentina Chelsea mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini sebenarnya kondisi kesehatan dari almarhum berangsur membaik namun dengan kehendak Tuhan yang lebih menyayangi almarhum akhirnya almarhum mengembuskan nafas terakhir siang ini dan peti jenazah sudah dibawa masuk ke dalam rumah metcom.id a part of Media Group Network